Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial yang sangat bermanfaat guys Terutama bagi kita yang ingin membuat paper guys Dan paper ini biasanya merupakan turunan dari skripsi, tesis, atau disertasi yang sudah kita buat Kadang kita perlu suatu template, template sakti yang bisa mengkonversi secara langsung Disertasi, tesis, atau skripsi kita ke dalam suatu bentuk paper yang siap untuk dipublish Nah, berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dari 2 jurnal Q1, kemudian 1 jurnal Q2, 1 jurnal Q3, dan beberapa jurnal nasional Untuk bidang saya, terutama di bidang engineering Engineering itu semua tipikalnya mirip seperti ini template-nya Jadi saya buatkan satu buah template Template paper, jadi bisa diperoleh dari desertasi, tesis, atau skripsi kalian Langsung bisa dibuat paper Dengan cara apa? Dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di template ini Cukup dengan menjawabnya saja Ya, sisanya tentu untuk bahasa Bahasa Inggris, untuk jurnal internasional Kemudian transisi antar paragraf juga perlu dipikirkan Supaya pembaca lebih enak lagi dalam membaca Dan di touch up dari sisi grammar Dan baru siap untuk dipublish Jadi yang pertama kita bahas dulu Terutama judul, judul itu penting Judul itu cukup dengan menjawab Apa susunan kata kunci penting Yang menggambarkan isi dan temuan Anda Jadi orang-orang yang membaca jurnal Dan paper-paper yang ada di jurnal Kebanyakan mereka skimming pertama kali melihat judul Kalau sudah tertarik dengan judul Mereka akan baca abstrak Makanya dua hal itu yang paling banyak dibaca oleh orang Maka kita harus sangat berhati-hati menaruh judul Jadi harus sesuai dengan isi Dan juga temuan apa sih yang berbeda dengan paper-paper lain Jadi cukup dengan mengisi dari pertanyaan ini Kemudian ya tentu saja penulis, afiliasi Jangan lupa Setelah itu yang paling penting kedua setelah judul adalah abstrak Ya abstrak itu paper-paper jurnal-jurnal terkini itu gak mau panjang-panjang Cukup 150 sampai 250 kata Terlalu panjang dari itu Maka akan ditolak secara sistem Maka dari itu kita harus concise to the point Pertama, abstrak dari paper itu Terdiri empat buku Malah saya buatkan empat seksion Yang pertama itu apa satu dua kalimat Dua kalimat singkat Satu dua kalimat singkat Yang menggabarkan topik masalah Dan tujuan dari riset Anda Nah ini biasanya sudah ada Kalau ada di tesis gitu kan Ada di ya topik Sudah ada topiknya Kemudian masalahnya apa Rumusan masalah kan Kemudian tujuan Tujuannya apa Tapi dibuat secara padat Dalam satu dua kalimat Jangan terlalu panjang Itulah seninya ya Membuat satu dua kalimat yang berbobor Kemudian kedua Seksion kedua Apa satu dua kalimat Yang menunjukkan pekerjaan terkait Yang sebelumnya dilakukan oleh orang lain Terutama yang sangat berkaitan Jangan sampai terlalu jauh Kalau terlalu jauh topiknya ya Makin susah kita bikin kalimat ya Makanya Satu atau dua pekerjaan yang Oh ternyata Putus Atau tidak selesai Maka kita selesaikan di pekerjaan kita ini Ibaratnya adalah state of the art Dari Penelitian yang kita lakukan ya Kita state aja Satu dua kalimat Tentang pekerjaan sebelumnya Atau riset sebelumnya Yang masih belum selesai Dan harus diselesaikan di riset ini Sehingga pembaca akan merasa Wow ini riset ini penting nih Akan terus membaca Lebih mendalam Kemudian seksion ketiga Lagi-lagi satu dua kalimat Tentang metode yang digunakan dalam riset Kalau bidang engineering Biasanya ada eksperimen Ada theoretical Menurunkan rumus Ada juga simulasi Ya kan Atau kombinasi dari ketiga itu Itu jauh lebih baik Baik ya untuk di Di deliver Karena Biasanya kalau Yang publishable Itu yang bersifat theoretical Digabungkan dengan simulasi Teoretical digabungkan dengan eksperimen Kemudian numerical digabungkan dengan eksperimen Atau kalau numerical doang Ya bisa juga Tapi itu biasanya Tidak yang Berintel Berreputasi tinggi Makanya Terus kombinasi dari beberapa metode Dan lebih detail lagi Mungkin dijelaskan metode Statistiknya Tentang apa yang digunakan Apakah Apa namanya Faktorial Kemudian Design of eksperimen Metode Machine learning Atau taguchi Apapun yang digunakan Ya di state disitu Dan terakhir Warga terakhir adalah Temuan penting yang Ada di riset anda Jadi istilahnya Ada Spill Sedikit Kita buka lah ya Temuan Yang kita temukan Dan itu Penting Kita rasa penting Dan di bidang kita itu Juga penting Maka kita Kita highlight Di akhir kalimat Biasanya ya Oke Itu abstract Terus untuk template ini Nanti saya bagikan ya Jadi template ini Terdiri dari Introduction Nomenklatur Nanti kalau ada rumus-rumus Nomenklatur Introduction Materialnya Method Ya kan Material ada Ada lagi kita pecah Specification Material properties Kemudian Metode yang digunakan Apakah numerik Kalau Teoretical juga Kita Kita jelaskan ya Secara Umum Di sini Kemudian Experimental Setup juga Numerical Validation Nah kalau Ini terlalu panjang Material Metode terlalu panjang Kita pecah Di Numerical Experimental Validation Di section 3 Tersendiri Jadi introduction Jadi introduction Material and method Kemudian Numerical and Experimental Validation Kalau terlalu panjang Kalau emang Experimentnya Perlu kita jelaskan Lebih detail Taruh di Section Tersendiri Kemudian Empat Itu Statistical Method Yang digunakan Design Atau design Of experiment Yang digunakan Panametric Studies Atau machine learning Method Yang kita gunakan Kelima Itu Kita jelaskan Results And discussion Ya Ini hasil-hasil Dan juga diskusi Kita bahas Berdasarkan Literatur Yang sudah ada Kita bandingkan Bedanya apa Dengan hasil Yang Kita Peroleh Kemudian Conclusion Lalu Acknowledgement Conflict of interest Ya itu Umum ya Sekarang sudah wajib lah Ditaruh di situ Ditaruh di manuskrip Terakhir Reference Appendix Ya Kalau ada yang penting-penting Dilampirkan Terus ada format-format Penting yang Harus Diperhatikan Berupa Table Figure Equation Dan juga Gimana cara Nulis References Ya Untuk Nomenklatur Ya ikuti aja Di template Setiap paper Biasanya umumnya Ya template Seperti yang saya Buatkan ini Kemudian Nah ini Ini bagian yang Harus Kita touch up Dengan Make up Yang paling tebal Ya kan Karena introduction Ini yang akan Menentukan Apakah Dilanjutkan Paper kita Apakah enggak Di meja editor Di editorial board Itu akan Ngecek dari sini Makanya kita harus Benar-benar Clear Disini Membuat Introduction Pertama Introduction itu 4-6 paragraf Besar Yang bercakup Pertama Latar belakang Latar belakang Latar belakang Dari penelitian Berdasarkan literatur Yang menggambarkan Secara garis besar Hingga Mengkerucut Ke satu Masalah yang Spesifik Jadi Ibarat kita Bercerita Kita bercerita Dari yang Cukup global Jangan terlalu global Juga Jangan Di dunia Sekarang ini Terlalu besar Ini yang Cukup besar Jadi Umum Lalu kita Kerujukan Masalah Spesifik Yang ingin Kita Selesaikan Lalu Jabarkan Tujuan utama Dan tujuan khusus Dari penelitian Ini yang Akan dijawab Nanti Di kesimpulan Kalau ingin Memperoleh Material yang Ringan Dan kuat Ya Jelasin Disitu Nanti Hasilnya Materialnya Ringan dan kuat Atau enggak Dan Memang Hasilnya Signifikan Atau enggak Cukup Satu Atau Dua Paragraf Satu Paragraf Untuk latar belakang Dan citasi 5-10 paper Untuk Meyakinkan Benar-benar Ini masalah Yang perlu Diselesaikan Jangan sampai Masalahnya Kita ada-ada Tidak ada Pada masalahnya Kemudian kedua Hasil penelitian Sebelum Sebelumnya Saya sebutin Level 1 Level 1 itu Ya karena Penelitian yang Berhubungan dengan Kebaruan yang kita miliki Kadang-kadang Kebaruan kita itu Berlevel-level Mulai dengan metodenya Ya kan Misalkan dalam hal ini Materialnya Materialnya Misalkan kita baru Maka kita harus buat Satu paragraf Yang kita akhiri Dengan Satu statement Yang menggambarkan Kekosongan Dari literatur yang ada Jadi research gap Di bidang Di satu Kebaruan yang kita angkat Misalkan materialnya baru Misalkan material yang kita Kurangkan baru Maka jelaskan Berbagai material sebelumnya Yang telah orang buat Dan jelaskan bedanya Dengan yang kita miliki Itu kita jelaskan Satu paragraf Kalau memang kita benar-benar Materialnya itu baru Dan kita ingin bahas Materialnya aja Yaudah Cukup Satu level ini Tapi kita jabarkan Panjang Lebarnya Tapi kalau kita Wah gak cuman materialnya Kita juga kombinasikan Dengan metodenya Metode kita baru Maka paragraf selanjutnya Hasil penelitian sebelumnya Kita jabarkan Berdasarkan metode Metode yang digunakan Misalkan Beda ya Kita gak cuman Eksperimennya Konvensional Seperti yang orang melakukan Kita ditambahkan dengan Misalkan High speed camera Kita ditambahkan DIC Digital image correlation Kita ditambahkan dengan Apa namanya Real time monitoring Apalah itu Ada sensor tambahan Dalamnya Nah itu metode baru Yang kita harus Tegaskan bahwa itu Baru Terus sampai Hasil penelitian Sebelumnya Level end Artinya ada Begitu banyak Yang bisa kita Explore Sehingga Pembaca itu Mengkerucutkan Dan kita Kita arahkan Bahwa Ini loh Keterbaruannya itu Emang benar-benar Cutting edge Di sisi material Metode Temuan juga Semuanya Baru Kemudian Di akhirnya Satu kalimat Satu statement Atau satu paragraf Satu paragraf Kebaruan apa yang Kita Proleh Jadi satu paragraf Yang menjabarkan secara singkat Kebaruan apa saja Yang kita Akan kerjakan Kita kerjakan Terkait material Metode Hingga dituduh Dengan temuan-temuan Merahit secara Umum Dengan Jangan terlalu Terperinci Dulu ya Jangan terlalu rinci Karena kita Cukup Membuat Pembaca Penasaran Dan ingin Membaca Lebih lanjut Di bagian selanjutnya Jabarkan Tujuan-tujuan Khusus Dari penelitian ini Kalimat ini Mengajak Pembaca Untuk membaca Lebih lanjut Paper kita Jadi itu Introduction Kalau terlalu besar Maka kita bisa Bikin section 1.2 1.3 1.1 1.2 Dan seterusnya Yang membuat Pembaca Enak saja Bacanya Jangan sampai Terlalu Padat Terlalu Banyak banget Poin-poinnya Penting sekali Poin-poin pentingnya Sangat banyak Dan itu Jelimet Mending di Dendikan Subsection Oke Terus Yang kedua Yang kedua Dalam Materials And Method Bagian ini Menjelaskan Tentang Detail Material Yang digunakan Numerical Atau Experimental Setup Dan Informasi Lain Tentang Detail Material Yang digunakan Berserta Standar Yang digunakan Untuk Pengujian Jelaskan Juga Cara Memperoleh Atau Metode Pembuatan Material Tersebut Di bagian ini Juga Dapat Dijabarkan Metode Yang digunakan Pada Penelitian Anda Ya Metodologi Juga Bisa Dijabarkan Disini Tapi Kalau Tidak Cukup Terlalu Gendut Ini Section Ini Maka Harus Dipisah Ya Karena Enggak Orang Lihat Ini Kemudian Untuk Subsection Material Kita Nama Materialnya Komposisinya Jenisnya Apa Metode Kumbatannya Dan Lain Sebagainya Kemudian Kita Jelaskan Material Properties Misalkan Kita Sudah Melakukan Mechanical Testing Untuk Mengetahui Kekuatan Polis Seng Resil Yang Madulus Dan Lain Sebagainya Atau Kita Mencitasi Pekerjaan Sebelum Yang Kita Lakukan Atau Orang Lain Lakukan Maka Kita Taruh Disini Semua Physical Properties Chemical Properties Yang Akan Kita Bahas Juga Hendaknya Ditaruh Disini Pada Bagian Inilah Pembaca Mencari Informasi Tentas Sifat Matrikal Secara Lengkap Pakai Table Untuk Lebih Mudah Dalam Menjelaskan Oke Kemudian Metode Finite Element Kalau Menggunakan Element Silahkan Ditaruh Semua Disini Mulai Dari Boundary Conditions Boundary Conditions Itu Berupa Support Dan Initial Condition Loading Modeling Apakah Static Modeling Dynamic Modeling Vibrate Definitions Dan Lain Sebagainya Semua Dijelaskan Secara Clear Disini Kemudian Material Modeling Juga Dijabarkan Disini Pakai Table Untuk Memudahkannya Brand Contact Definition Experimental Setup Nah Disini Dijabarkan Setup Experiment Dilakukan Secara Rinsi Semasuk Nama Mesin Digunakan Standar Yang Digunakan Juga Apalah Disitu Kemudian Gambar Real Nya Atau Ilustrasi Kalau Emang Terlalu Jelek Gambarnya Terlalu Banyak Noise Di Belakang Mesin Sampat Background Chat Nya Jelek Ya Udah Pakai Ilustrasi Dengan Dimensi Yang Deskripsikan Pengajian Yang Dilakukan Kemudian Numerical Validation Kalau Emang Ada Validasi Numerik Yang Sudah Kita Buat Ini Model Perlu Divalidasi Taruh Lah Di Bagian Ini Secara Kalau Emang Itu Bukan Highlight Sesuatu Yang Bukan Kebaruan Nomor Validasi Cuma Validasi Hasil Nomor Kita Ini Yang 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 Dib Lanjut Untuk Mengeksploitasi Atau Menginvestigasi Kebaruan Yang Ingin Kita Peroleh Kemudian Kalau Bagian Experimental Yang Numerical Validasi Nilai Terlalu Panjang Karena Banyak Data Yang Sampaikan Kita Pisah Dari Section Material And Method Kita Buat Section Baru Validasi Oke Yang Keempat Sekarang Yang Kepalat Ini Sebenarnya Dalam Penelitian Kita Perlu Menjabarkan Eksperimen Apa Saja Yang Sudah Kita Lakukan Variasi Apa Saja Jadi Bagian Ini Ada Statistical Method Ini Jelaskan Metode Statistik Yang Digunakan Untuk Memprolet Sumpulan Yang Bermakna Dan Tidak Trivial Apakah Metodenya Desain Eksperimen Parametrik Studies Atau Machine Learning Biasanya Disini Kita Bicarakan Kalau Emang Optimasi Kita Tunjukkan Objektif Function Yang Kita Peroleh Desain Variables Untuk Memprolet Persamaan Regresi Biasanya Kita Perlu Desain Expand Cukup Anova Untuk Memprolet Kontribusi Dari Setiap Faktor Atau Machine Learning Yang Terbaru Ini Untuk Memprediksi Hasil Dengan Lebih Akurat Dan Lebih Banyak Data Yang Di Input Kan Tunjukkan Gambar Diagram Proses Diagram Yang Kemudian Kalau Penelitian Berbicara Tentang Perbandingan Performance Dengan Memvariasikan Beberapa Variable Dapat Digunakan Parametrik Study Dan Dijabarkan Apa saja Parameter Yang Divariasikan Dan Ekspresisi Luaran Yang Diharapkan Oke Kemudian Nah Ini Penting Result Discussion Ini Jangan Sampai Ada Unsur Yang Hilang Kita Jabarkan Semua Hasil Perhitungan Simulasi Atau Ujian Pada Seksion Ini Jangan Sampai PHP Kita Ngasih Penjabaran Di Atas Cuman Tidak Ada Hasil Sedih Kemudian Urutkan Cerita Dari Hasil Perhitungan Misalkan Kemudian Diperkuat Dengan Hasil Eksperimen Kemudian Tunjukkan Hasil Validasi Pemodelan Dengan Membandingkan Membandingkannya Dengan Hasil Eksperimen Atau Numerik Atau Bukan Numerik Teoretical Lebih Menggunakan Perbandingan Kuantitatif Yang Pertama Kita Harus Bandingkan Parameternya Nilainya Dan Juga Bandingkan Kualitatif Dari Sisi Deformasi Dari Sisi Visual Dan Tambel Dengan Tambel Dan Gambar Supaya Orang Lebih Mudah Langsung Go To Point Dari Gambar Atau Tabel Singgung Beberapa Studi Serupa Ini Tiba Penting Kalau Nggak Ada Ini Kita Bukan Pendelitian Namanya Kita Ngobrol Sendiri Kalau Kita Pendelitian Kita Harus Bandingkan Dengan Beberapa Studi Sebelum Kemudian Diskusikan Hasil Yang Diperoleh Dengan Cara Penjelasan Yang Rinci Dari Gambar Dan Tabel Dengan Interpretasi Baru Yang Kita Ajukan Jadi Kita Tunjukkan Gambar Dan Tabel Yang Baru Eh Bukan Yang Baru Hasil Tabel Dan Gambar Lalu Kita Interpretasikan Terus Bandingkan Hasil Dengan Setulis Serupa Apakah Lebih Baik Lebih Buruk Apakah Sama Aja Apakah Break Thru Atau Biasa Aja Menjahulkan Kebaruan Dari Studi Yang Kita Lakukan Kalau Emang Kelihatan Ya Performancenya Lebih Jelek Jangan Dijelek Cukup Kita Memiliki Porsi Tersendiri Memiliki Kepuatan Tersendiri Di Satu Spektrum Kekosongan Yang Ada Jangan Sampai Menjelek Jelekan Penelitian Kita Seliri Kemudian Kebaruan Ini Sebut Di Abstract Dan Introduction Semua Dimension Di Discussion Kemudian Conclusion Bagian Ini Kita Review Lagi Secara Umum Bahwa Kita Telah Sukses Meneliti Blah Blah Biasanya Mengulang Kalimat Judul Kemudian Highlight Teman-teman Baru Yang Menjawab Tujuan Umum Dan Tujuan Khususus Yang Udah Ada Di Introduction Bagian Ini Menunjukkan Hasil Findings Dimension Di Abstract Dan Introduction Lebih Kuantitatif Dan Lebih Meyakinkan Kemudian Ditutup Dengan Potensi Penggunaan Kedepannya Future Books Pun Acknowledge Ini Kita Sebutkan Terima Kasih Kepada Pemberi Grant Atau Dana Penelitian Berserta Nomor Grant Kalau Perlu Karena Ini Sangat Meyakinkan Editorial Board Wah Ini Berarti Didanai Berarti Siap Dan Ini Penelitian Mahal Kemudian Conflict Interest Tulis Seperti Ini References Dibuat Sebaiknya Dengan Mendeley Atau Zotero Sangat Efisien Tidak Perlu Input Secara Manual Yang Habiskan Banyak Waktu Jujur Saja Appendix Kalau ada Rumus Penurunan Rumus Yang Panjang Atau Tabel Tabel Dataset Yang Besar Bisa Dilampirkan Atau Dibuat Samplement File Terpisah Nah Ini Format Format Penting Untuk Tabel Sebaiknya Tabel Bentuknya Kayak Gini Jangan Terlalu Kayak Tabel Kita Excel Ada Border Kanan Kiri Atas Bawah Depan Belakang Jadi Semua Semua Dikasih Caption Caption Itu Otomatis Jangan Sampai Caption Manual Dan Bisa Di Cross Reference Di Body Paragraph Jangan Sampai Tidak Dipanggil Jangan Sampai Tidak Dijelaskan Karena Tabel Atau Gambar Tidak Bisa Berbicara Sendiri Penulislah Yang Berbicara Dan Menjelaskan Tabel Atau Gambar Tersebut Nah Begitu Juga Dengan Figure Figure Kalau Bisa Buatan Sendiri Dan Kalaupun Dari Literature Kita Reproduce Dengan Versi Kita Sendiri Kita Tambahkan Gambar Lain Kita Grafik Buat Kita Sendiri Untuk Menghindari Apa Plagiarism Ini Sangat Penting Di bidang Akademik Jangan Sampai Kita Mengambil Karya Orang Lain Tanpa Izin Walaupun Karya Itu Belum Dipublish Harus Izin Terlebih Ini Penting Sekali Untuk Akademisi Jangan Sampai Kita Asal Asal Ambil Gambar Tanpa Mencintasi Tanpa Mereproduce Kalau Benar Ambil Dari Delete 100% Itu Namanya I Bisa Masuk Blagiarism Walaupun Kita Kasih Sitas Sitas Karena Kita Nggak Izin Kita Perlu Izin Kalau Benar Benar Ngambil 100% Tanpa Ada Modifikasi Kita Perlu Izin Semua Gambar Dibuat Penomoran Secara Otomatis Figure 123 Dan Seterusnya Mereka Insert Caption Di Microsoft Word Dan Juga Harus Dijelaskan Kalau Di Beberapa Jurnal Minta Caption Itu Rinci Seperti Nature Dan Science Karena Mereka Singkat Padat Dan Jelas Biasanya Caption Panjang Lebar Dan Langsung Menjelaskan Isi Dari Gambar Tersebut Jadi Tidak Perlu Ada Lagi Di Body Paragraph Gambar Harus Berkualitas Baik Tidak Pecah Dan Tidak Blur Ukurannya Adalah Bisa Dibaca Ya Intinya Bisa Dibaca Dan Mudah Untuk Dilihat Intinya Itu Kemudian Dimension Di Paragraph Otomatis Jangan Sampai Dia Berbicara Sendiri Gak Bisa Dia Berbicara Sendiri Ini Contohnya Ya Kalau Kita Ini Saya Ambil Dari Referensi Referensi Nomor Empat Itu Paper Saya Nah Ini Kalau Emang Ini Dari Referensi Punyaku Punyaku Itu Maksudnya Ini Modifikasi Yang Kita Lakukan Punyaku Itu Satu Grafik Baru Putus 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 Titik Garis Putus Dan Titik Nah Ini Ini Berarti Kita Sudah Melakukan Reproduce Jadi Kita Tinggal Menaruh Referensi It's Oke Ini Juga Kita Ada Punyaku Yang Ini Punya Dia Yang Putus Putus Gitu Ya Equation Equation Juga Harus Ada Nomor Dan Disebutkan Di Body Paragraph Jangan Sampai Tidak Disebutkan Ya Kan Bercuma Kita Naruh Naruh Perumus Tapi Tidak Dijelaskan Terus Referensi Biasanya Kalau Di Bidang Saya Itu Pakai I I Triple I Contohnya 1 2 3 2 4 Semua Referensi Juga Harus Disitasi Di Akhir Pepper Dan Ada Juga Di Body Paragraph Yang Sampai Ya Cuma Numpang Gitu Numpang Wow Referensinya Banyak Tapi Gak Ada Di Body Paragraph Gitu Percuma Oke Ya Itu Saja Untuk Tutorial Membuat Pepper Kita Cukup Anda Jawab Pertanyaan Ini Dan Pepper Sudah Siap Untuk Disubmit Bayangkan Begitu Simple Bukan Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh